Di laga pembuka gelaran piala AFU 23 2022 Timnas Timur Leste VS Filipina Laga tersebut dihelat di Stadion Nasional Morodok Tekno Senin 14 Februari tahun 2022 sore tadi Hasil pertandingan Timur Leste dan Filipina harus puas dengan hasil imbang 2-2 Timur Leste unggul lebih dulu melalui penalti Mousinho pada menit ke-7 Dan Caimito Soares pada menit ke-55 Namun Filipina sukses menyamakan melalui Breskivan Kuano pada menit ke-45 dan ke-62 Berikut jalannya pertandingan Apa kabar Sobat Dunia Sport 12-12? Semoga Sobat Dunia Sport melalui dalam keadaan sihat dan dilancarkan pada seginya Amin Di babak pertama Timur Leste tampil lebih impresif Dan bermain dengan umpan-umpan pendek Dan Filipina pun lebih bermain bertahan Namun di setiap serangan cepat Filipina selalu mampu dibatahkan para pemain Timur Leste Pada menit ke-7 pemain belakang Filipina melakukan pelanggaran di kotak terlarang Dan Timur Leste pun dihadiahi penalti oleh Sang Wasir Mousinho sebagai Sang Eksekutor penalti menjalankan tugasnya dengan baik Gawang Filipina pun dibobol lebih dahulu Kedua Tuhan menunjukkan tempoh permainan lambat Timur Leste terus menguasai jalannya pertandingan Tapi sayangnya back Timur Leste malah melakukan kesalahan fatal pada menit ke-45 Pemain Filipina pun tidak menyianyikan kesempatan tersebut Dan langsung mengirim umpan kepada Ivano Kuano Belah pun diceploskan ke Gawang Timur Leste dan babak pertama berakhir dengan skor 1-1 Di babak kedua Timur Leste masih tetap mendominasi jalannya laga Pada menit ke-55 Timur Leste berhasil kembali unggul Umpan Jawao Panji berhasil diselesaikan dengan api oleh Jaimito Suarez dan skor pun berubah menjadi 2-1 Tertinggal satu gol tidak membuat Filipina putus asa dan tetap bermain solid Gaya permainan cepat Filipina pun membuahkan hasil pada menit ke-62 Filipina berhasil menyamakan kedudukan 2-2 lagi-lagi melalui Ivan Kuano Laga berjalan cukup seimbang hingga pulit babak kedua dibunyikan skor masih imbang 2-2 Support terus channel ini dengan like, subscribe dan bunyikan tanda lonceng Agar Sobat Dunia Sport 12-12 bisa selalu update berita olahraga dari channel ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih